Public speaking dibangun atas tiga kekuatan besar, kekuatan membangun kata-kata. Dengan kata-kata yang pas, dengan diksi yang baik, kita bisa menyampaikan pesan kita kepada audiens. Yang kedua adalah kekuatan dari tone of voice atau nada. Kita tahu kapan kita harus nadanya tinggi, kita tahu kapan kita harus menekan, kita tahu kapan kita harus kedengeran sedih, tahu kapan kedengerannya emosional, tahu kapan harus bersemangat, itu adalah kekuatan dari nada. Yang ketiga adalah kekuatan dari body language atau bahasa tubuh. Ini penting banget. Dan masing-masing dari mereka itu memberikan kontribusi dalam penyampaian pesan. Yang kata-kata tadi 7 persen. Yang tone of voice atau suara itu besarnya 38 persen. Dan yang sangat penting dan sangat besar kontribusinya adalah body language, yaitu 55 persen. Jadi kalau kita bisa kuasai tiga hal ini, ini ideal banget untuk menjadi seorang public speaker. Memang tidak mudah, tapi tidak ada salahnya memulai dari sekarang.